Jadi ada salah satu hadith ya, ini mengenai betapa pentingnya memuliakan seseorang Tapi memuliakan seseorang ini, catat ini ya, jangan karena nasabnya saja Jadi di dalam hadith Hassan itu disampaikan begini Yang artinya apabila datang kepadamu orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia Kemuliaan seseorang ini kalau kita kembali kepada flashback ayat Al-Quran itu tetap Diukur dari ketakwaannya Ketika ada orang yang memuliakan kelompok-kelompok dengan berlebihan dan catat Kalau bukan karena ketakwaannya ini akan berbahaya Saya barusan dapat cerita dan langsung ditunjukin Ngapun tan ini ya bukan apa-apa, ini perlu saya sampaikan Kita tahu katanya menurut orang-orang sonoh, tarim ini adalah kota seribu wali Yang katanya jangankan orang yang berdiam di majlis, di masjid Orang di pasarnya saja itu wali Bahkan orang pemulungnya saja itu wali Itu yang disampaikan menurut mereka para haba-habai Ada sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum Kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan Habib Umar bin Hafidh Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya Beliau ini sudah tes DNA Pak Bahkan dua kali Tadi saya dapat Bocorannya langsung melihat catatannya Dan hasilnya Hablonya G Ya gak pun tan Artinya Kalau memang itu orang alim Dan memang menjadi panutan Artinya tidak akan mengurangi kecintaan para muhibin Muhibinnya Pertanyaannya Kenapa? Orang-orang yang senang dengan orasi Di dalam diri saya terdapat darahnya Rasulullah Kemudian baru-baru ini ada yang mengatakan Wali Songo ini nyambung Ba'alawi melalui Ubaidillah Itu yang orasi di Banten itu Imam Jumbo Artinya Kenapa sampai dini hari Kok gak berani tes DNA? Bukan begitu Sekarang menyambung-nyambungkan Wali Songo ke Habib Sedangkan tempuh kemarin-kemarin Kok mengatakan Wali Songo wali syaitan? Betul Nah itu Ayo Betul Mau disuwek canggemi Jadi ya Alhamdulillah kita Patut memberikan apresiasi Ketika ada dari klien Mbak Alawi Yang berani Tes DNA Jadi kan bergas Gak apa-apa Pak Sebenarnya Dan itu Diumumkan secara terbuka Bahkan saya dapat informasi Bahkan sudah ada yang tes DNA Pak Orangnya ada disini cerita Dari Robito Alawiyah itu Bahkan ketuanya itu sudah tes DNA Cuman tidak berani mempublic Wallahu'alam Ya saya gak ngerti Hei dengerin Bagi orang yang punya umat Kadang-kadang kan Dulu menghina Gusdur Hei Gusdur Umatmu mana? Nah gitu ngomongnya Jangankan satu Gusdur Seribu Gusdur Sejuta Gusdur saya akan lawan Kalau Gusdur tidak taubat Waduh Masya Allah Ini kan orang-orang seperti ini Masya Allah Kita mudah-mudahan doakan Disadarkan oleh Allah Jadi Yang nyuruh tes DNA Ia Habib Rizzi Beliau Pak Sobat lihat Ini jejak digital Kemudian Sekarang fatwanya beda Mengharamkan Nah ini kayak gini itu Namanya agak objektif Tapi saya dapat jawabannya Alhamdulillah Dari majlis yang ada di Tarim Yang menjadi panutannya Sudah Tes DNA Walaupun hasilnya Masih ada yang berani Daripada nanti dimasukin Kadang singa Masya Allah Nah itu Perlu kita Apresiasi Siapapun itu Karena yakin Dari mereka juga Tetap ada yang baik Ada Dari mereka yang ingin Bersinergi dengan Peribumi Yang betul-betul Ada Tapi yang sayangnya ini Oknum-oknum Masya Allah Jack Ya apa lagi Pak Ini nambah Instruksi-intruksi Ya intruksi apa Yang sudah minta maaf aja Masih di framing Apalagi mereka yang Tidak minta maaf Wajib di kempur Lanjut Nah betul Dan itu Sebenarnya begini Saya dapat Informasi dari salah satu Dulunya Dia katanya dulunya Muhyibin Tapi sekarang tidak Dia cerita gini ke saya Dengan kejadian yang Ramai sekarang ini Sebenarnya Allah ini Lagi menunjukkan Dari dua sisi Siapa sih Orang yang betul-betul Punya predikat Kekasih Allah Atau justru Mereka itu Hanya berkamun pelaksu Dengan nama-nama Wali Allah Nah saya tanya Loh Gus Kau jenengan Matur ngoten Apa alasannya Begini Kat katanya Kalau ciri-cirinya Wali Ciri-ciri orang Yang dekat dengan Allah itu Itu mau salah Dan gak salah Itu pasti legowo Dan berani minta maaf Tapi kemudian Ada orang yang Di framing sedemikian Rupa oleh Muhyibinnya Disampaikan Matabat walinya Sampai macam-macam Tapi untuk mengakui Kesalahan yang Sudah jelas saja Itu salah Gak legowo Gak berani minta maaf Berarti ini gugur Dari kewaliannya Itu sampai ada Yang ngomong kayak gitu Gus Dan itu yang Menyampaikan bukan Saya Bukan saya Ingat ya Jadi Apapun itu Hasilnya Dari tes DNA Yang dilakukan oleh Mereka para Habai Diterima Diterima Jangan Muringmu Muring Salah Sopo Satu lagi Tadi Instruksi Instruksi Kan begini Kalau memang Orang ini Pengen mencocokkan data Harusnya kan Bedata Betul Lah ini kok Malabai Perang Bedawir Itu gimana Nah itu Sangat Itu ditolak oleh Nakib ya Nah Barusan saya dapat informasi Gini Barusan saya ngobrol Jadi ternyata Nakobah ini Kita ngobrol santai pak Nakobah Atau nakib Yang ada di seluruh dunia Itu untuk Memperifikasi data pak Bahkan saya ditunjukin Syahadahnya Itu dari Nakobah Al-Hashimi Itu Al-Idrissi Al-Hashimi Ini Jadi setelah Dia memperifikasi Datanya Itu memang harus ada Tes DN apa Dan itu berlaku Di nakobah-nakobah Yang lain Saya sampai ditunjukin Oh begini Bentuknya dari Nakobah Yodania Seperti ini Dari Iraq Seperti ini Dari Turki Seperti ini Kan gitu Ya gak ngerti Kalau dari Robito Alawi Gak ngerti Kalau saya gak paham Itu ya Karena Ini yang bicara itu Adalah orang Yang memang Dia punya sertifikat pak Punya syahadah Dan diakui oleh Nakobah seluruh dunia Terus Masa saya harus berbohong Masa harus saya tunjukin Oh mereka ini Walaupun Istilahnya Penasaran ya Serius pak Cuman saya ini kan Tidak sembarang Apa namanya Tidak mudah Untuk bersumpah Serapah kayak mereka Dikit-dikit demi Allah Dikit-dikit bawa nama Allah Tidak Kalau kita Dengan adanya Lihat Muka saya Muka serius nih Insya Allah Tidak ada kebohongan Karena saya sudah Musyahadah Musyahadah emangnya Melihat gue ibu doang Digini Nah ini Kat katanya Syahadahnya Oh seperti ini Dan benar-benar Terverifikasi pak Valid Maka ketika ada orang Yang kemudian Dawid Tidak boleh Untuk mengukur Memverifikasi Nasab itu Dengan tes DNA Tidak mungkin ada ceritanya Zainab Al-Kadzabah Atau pak kalau begitu Zainab Al-Kadzabah Kenapa Karena dulu belum ada Tes DNA Ya akhirnya Masukin ke Naksinya Untung tidak diterkam Karena dia Artinya gini Yang logis saja Gitu kan Ini cerita ya Saya tidak Apa namanya Karena Barusan gitu Alhamdulillah Semenit Dua menit Sebelum menit Saya dapat cerita Yang Masya Allah Kalau bagi saya Ini adalah Jawaban Dan dia mengatakan Begini Menurut Dari nakib Nakib ini Mengatakan begini Ketika di tes DNA Antikata dari Marga apa Satu orang saja Hasilnya kemudian Dipublish Antikata Hasilnya G Itu sudah Mewakili Keseluruhan Tanpa harus Satu persatu Di tes DNA Artinya yang Di lingkaran Marga tersebut Sudah pasti Gitu Secara genetika Begitu Kita kan bukan Algi genetika Ya itu tadi Saya hanya menghimbau Kepada para Hadirin Para muhibin Kita untuk Memuliakan Seseorang ini Ya Harus Betul-betul Dinilai dari Kealimannya Ketakwaannya Bukan karena Kemudian Oh saya akan melihat Kealimannya Bohong Nyatanya masih Rasis Artinya begini Ketika orang ini Tidak rasis Ketika ada yang Mengkritik bahwa itu Salah Dia tidak akan Muring-muring Paling mencari Mengkantar dengan Keilmu Keilmuan Gitu Bukan kemudian Wah ini Oh pembegal Nasab Logikanya Begini Kalau pembegal Nasab Mungkin saya sudah Ngaku Cucunya Nabi Dari dulu Kalau kita Tidak ada Kepentingan Yang jelas Yang hak Harus dikatakan Hak yang Baktil Harus dikatakan Baktil Tasbih Subhanallah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh